Intro Selamat datang kembali di Jirians, di Koi89 Monten ini seru banget, gue bikin khusus Buat lu yang lagi punya rencana Atau pengen buat kolam ikan koi di rumah lu Kalau lu nanya gue, pernah gak yang lu buat konten seperti ini? Pernah Ini diulang dong? No Gue gak ngulang Gue bikin konten ini, gue update dengan Apa ya? Pembaharuan-pembaharuan informasi terbaru Soal kolam ikan koi Karena inget, setiap tahun Teknologi ikan koi, teknologi kolamnya Semakin bertambah Media filternya, misalnya nih Dulu yang batu zeolit Bagus banget katanya Sekarang Dianggap membahayakan Dan tidak dipakai lagi dengan penghobikan koi Sebagai media filter Nah Yang gue bahas konten ini Tentunya Bukan kolam ikan koi yang Mewah Mewah itu Biasanya menggunakan rotary drum filter Sebagai Mesin filtrasinya Jadi lu filternya Gak konvensional nih Gak chamber-chamber Tapi dia lebih ke mesin Memang sih lu lebih irit tenaga Lebih irit perawatan Tapi Harus keluar duit besar Yang kedua lagi Kita gak ngebahas soal kolam koi yang mewah itu Biasanya digunakan mesin pendingin Alis mesin AC yang di custom sedemikian rupa Untuk menjaga suhu airnya seperti Jepang Itu suhu ideal ikan koi Kita gak usah ngebahas yang mewah deh Karena ingat, kolam ikan koi itu Kalau ngebuat Bisa yang kelasnya murah meriah Sedang Atau yang mewah sekali Kita gak ngebahas yang Murah meriah dan sedang-sedang aja Yang Paling banyak Digunakan dan dimiliki oleh Penghobi ikan koi di Indonesia Maupun di dunia Yuk kita mulai Apa aja nih Syarat Atau Cara-cara Persiapan lu yang penting banget Sebelum lu membuat Kolam ikan koi Check this out Yang pertama teman-teman Tentukan lokasi Lokasi dimana kolam lu Lalu ada keran air yang deket dengan kolam lu Lalu ada space taman atau kursi-kursi taman piknik yang cocok buat kolam lu Karena ingat, kolam ikan koi harus dinikmatin dengan kita ya Sebagai pemiliknya, keluarga kita Dan juga Lokasi tersebut harus memenuhi syarat Yaitu harus ditempatkan Sebuah tempat atau pojokan atau Satu space kecil Untuk lu menaruh media filter Karena ingat teman-teman Penghobi ikan koi suka lupa Suka buat kolam bagus-bagus nih Udah keren nih, mewah di tengah rumah Kak, tutup kak Di tengah rumah Atau di belakang rumah, halaman kayak gue Tapi lupa ketika jadi mewah, indah Loh, kolam ikan koi kan harus dibersihin ya Sebulan sekali lah maksimal Itu kalau ngebersih media filter ya teman-teman Itu joroknya ampun-ampunan Lumpurnya, bekas kotoran ikan koi itu menjijikan Yang kalau lu bawa tuh nyiprat-nyiprat Nah, makanya Sekeren-keren lokasi yang lu pilih Harus lu siapkan Kalau bisa deket area filter chamber ya teman-teman Itu lokasi untuk Naruh filter chamber untuk dibersihin Jadi lu bersihnya gak jauh-jauh amat Nenteng-nentengnya atau bawah-bawahnya Dan mesin nomor satu tadi Soal lokasi, jangan lupa ya Biasain deketin dengan keran Atau yang paling bagus ini saran gue Siapkan keran air di dalam filter chamber Jadi gak kelihatan tuh Kalau gak kan agak jelek ya Maksudnya di kolam ada keran nongol gitu Suka ada yang begitu kan Soalnya jangan contoh kayak gue Ini kolam gue Kerannya disitu Ya kalau gue mengisi air Ketika backwash, water changing Gue narik selang dari situ ke sini Agak repot sih Dan jujur pekerjaan yang membosankan Akhirnya kalau gue kerjakan rutin Rutinitas Seminggu sekali, dua minggu sekali Kalau lu kerannya disini enak banget Ngurangin air, beres Enggak hidup yang keran Tapi inget dalam chamber Atau gimana caranya lah Lu atur pokoknya Deket dengan kolam lu banget Gak usah narik-narik selang Itu yang paling enak sih Jadi itulah soal lokasi Tentukan soal lokasinya Kedua soal luas kolam Panjang kayak lebar Sama kedalaman Panjang kayak lebar Itu bebas Sesuai selera teman-teman Yang jadi masalah adalah kedalaman Suka simpang siur Sebenarnya yang bagus berapa Sian kalau nanya gue Jujur yang bagus Minimal 80 cm Jangan kurang dari itu Terlalu dangkal Kalau terlalu dangkal Ikan koi jadi gak tumbuh besar Suka bongkok Dan juga Ya Gampang lompat Kedalamannya kalau maksimalnya Bebas Tapi saran gue sih 1-1,2 meter Cukuplah Kolam gue jangan ditiru Ini 1,8 meter Kedalaman Ikan koi gue cepat gede Tapi ada kelemahannya Lu susah menjinakan Ikan koi lu Karena mereka terbiasa Bernang di Dasar kolam Kalau gue mau ajarin Hand feeding Makan dari tangan Gue ajak ngobrol Gitu ya Curhat gitu Dia jarang ke atas Jadi Kolam tuh gak usah terlalu dalam Tapi jangan juga dangkal 1,2 meter maksimal lah 80 cm Minimal Yang ketiga Media filter Wah media filter ini Banyak banget nih pilihannya Gak usah yang mewah-mewah ya Tentunya kalau di chamber-chamber pertama 1,2,3 Lu harus menggunakan Apa ya Namanya media filter mekanik Itu biasanya berupa Fikat Brush Atau Karpet Jepang Ya Jep mat Itu lu gunakan deh Gak ada yang lain Merek apapun Bagus lah Di toko-toko ikan koi Yang paling penting Krusial adalah Di chamber-chamber Pertengahan Sampai ke akhir Itu adalah Biasanya diisi dengan Media filter biologi Yang tugasnya Melahirkan Dan merawat Bakteri baik Sekaligus Membuat air jadi bening Nah Filter biologi ini Teman-teman Kita gak usah ngomongin Yang mahal-mahal Yang mahal banget tuh Ada kristal bio Ada cube Dan lain-lain Lu gunain aja deh Yang namanya Biobol Jadi dia Rumah bakteri Plastik bulet-bulet Ada yang model rambutan Ada yang model bulet Itu Murah meriah Walaupun Kalau lu deket dengan daerah lu Apalagi tinggal di Jawa Lu cari batu Lava rock deh Lu bisa beli terkan Lebih murah Dan itu Minim perawatan Dan cukup efisien Untuk sebagai rumah bakteri Maupun sebagai Filter biologis Untuk kolam ikan koi lo Lava rock ya Cari deh Itu banyak banget Dan itu kuat juga Oke Jadi lu gak repot Itu media filter teman-teman Nah tambahannya tentunya Jangan lupa Ada kulit kerang Oyster cell Untuk membuat pH stabil Kasaman air Dan lain-lain itu tambahan Ultraviolet Pada kolam-kolam awal Juga perlu tuh Di dalam filter chamber lo Biar air lo bening Membunuh Bateri baik Ketangkep banget Selanjutnya Persiapan kolam ikan koi Bilang dengan tukang lo Chamber filter Harus lebih dalam Dari Dasar kolam utama Ingat ya Biar daya gravitasinya Bagus Lalu harus ada Skimmer Skimmer itu tugasnya Untuk Menyedot Kotoran yang ada Di permukaan air kolam lo Jadi ingat Skimmer harus ada Bottom drain Yang lubang di tengah Kolam juga harus ada Dan skimmer Biasanya Itu Langsung Menyedot Dan Membuang kotorannya Ke chamber pertama Di chamber filter Kolam lo Harus ada skimmer Harus ada bottom drain Pemipaannya Nah ini gue gak ahli Pemipaan lo bisa konsultasi Dengan Toshinkoy Dengan Om Keko Karena Sebenernya Jantungnya kolam ikan koi Itu adalah Pemipaan Ketika kolam lo sebesar apa Lo mau buat pompa Yang semana Gue mau pake pompa yang seginian Itu pipa sangat penting Krusial Salah pilih pipa Chamber filter lo Bakal tekor Dia nyedot ya Bakal habis terus Malah Jadi Pemipaan Adalah kunci Makanya temen-temen Soal pemipaan ini Kembali ke soal tukang Bahwa bener memang Ngebuat kolam ikan Koi itu Suka ada pilihan Ah yang murah meriah Tukang taman gue aja deh Mereka bisa buat Tapi kadang gak ngerti pemipaan Yang akhirnya kolam lo jadi gak efisien Gak bagus sedotan airnya Filtrasi airnya juga gak bagus Dengan Teknisi atau tukang yang Biasa buat kolam Khususnya ikan koi Lo bakal Menguntungkan Harganya lebih tinggi Ya Tapi Pemipaan mereka benar Filtrasi lo airnya Muternya juga oke Lo gak pernah ada istilah Air gue tekornian Kenapa ya Makanya dari awal sebelum Buat kolam ikan koi Tentukan Lo mau menggunakan pipa Yang sebesar apa Sesuaikan Wotnya Luas kolam lo Dari situ nanti Lo omong Ketukang lo Jadi dia akan Membuat Suatu gambaran Oke Kalau lo mau pipa yang sebesar ini Dan lain-lain Bagusnya Lo menggunakan Pemipaannya Yang begini nih Gitu loh Jadi kalau Eh lo mau pompas Begini ya bos Pipanya ukuran segini bos Bagusnya buat kolam lo Berikutnya Syarat membuat kolam ikan koi Jangan lupa Selalu membuat Filter chamber Filter chamber itu adalah Chamber-chamber Atau sekat-sekat Yang fungsinya Memfiltrasi Kolam koi ini teman-teman Yang tentunya Perlu banget Setiap hari difiltrasi Ingat Kolam koi yang profesional Beda dengan yang amatiran Yang profesional adalah Lo mau gedein ikan koi Mau bikin ikan koi lo sehat Dan panjang umur Berarti Parameter air lo Harus sehat terus Harus baik terus Itulah gunanya Filter chamber Biar terfiltrasi Air-air ini Ambonianya gak tinggi Sehat Bening Kan lo mau nikmatin kan Mau merhatiin Nah Filter chamber itu teman-teman Itu Makanya penting banget Lo harus titip pesen Ketukang lo Filter chamber Harus dibuatkan Dan Rumusnya adalah Minimal 30% Dari luas kolam lo Yang artinya Lo mau bikin filter chamber lo Gedenya 50% Atau setengah dari kolam Wah itu lebih bagus Jangan kurang aja yang penting Oke Nah Itu sih Sekelumit Sedikit aja Yang penting-penting aja Sebenernya banyak Tapi kita gak habis-habis nanti kontennya Tentang persiapan lo Membuat kolam ikan koi Kalaupun lo masih bingung Gampang Tanya gue Di kolom komen bawah Gue akan jawab Dan Kalau emang perlu banget Gue akan buatin konten khususnya Untuk menjawab pertanyaan lo Dalam mempersiapkan Kolam ikan koi Dalam tanda kutip ya Mempersiapkan ketika Mau pembangunan di awal Gue bisa bantu Buatin kontennya Gue bisa bantu jawab Pertanyaan lo Apalagi yang harus gue siapin Ketika gue mau Berencana nih Membuat kolam ikan koi baru Di kolam gue Ingat Membuat kolam ikan koi itu Gak bisa sesuai selera Mentang-mentang gue Punya rasa seni tinggi Gue bikin Lo harus tetap melibatkan Ahlinya Ahli kolam Ahli pemipaan Ahli pemipaan air tentunya Dan Kalau salah Resikonya Lo bisa bongkar Dua kali biayanya Bongkar Buat lagi Dua kali kan Lebih baik mahal Atau ada biaya di awal Tapi untuk bertahun-tahun Punya gue udah Sekitar Sembilan tahun Sampai hari ini Kalau gak salah Aman gak pernah bocor Alhamdulillah Ya teman-teman Jangan lupa Kalau emang Lu ngerasa konten ini Bermanfaat Banget Silahkan di subscribe Di like Tombol subscribe-nya juga Dan jangan lupa Pertanyaan apapun Soal rencana Membuat kolam ikan koi Lu bisa Tulis di kolom komen gue Termasuk Kalau lu mau nambahin juga Apalagi nih Harus kita siapin Sebelum membuat kolam ikan koi Persiapannya apa aja Silahkan juga tulis di kolom komen bawah Gue ngarepin sih Semoga konten ini Bisa bermanfaat banget nih Buat saudara-saudara kita Dan Buat teman-teman penghobi koi baru Di Indonesia Dan di dunia Malaysia juga Sebelum buat kolam ikan koi Ya Harus tahu Apa aja yang disiapin Jangan karena lu lagi punya duit Lu lagi banyak mau Alias BM Lu buat-buat aja Tiba-tiba Kok salah disini ya Kok kurang ini ya Kok kurang itu ya Lu mau bongkar lagi pusing Waktunya Uangnya Dan lain-lainnya Kalau udah salah kata Minta maaf Semoga bermanfaat sekali lagi Sehat-sehat semuanya Selamat weekend Salam satu hobi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax